Halo ko friends, untuk mengerjakan soal ini pertama-tama kita bisa mengkuadratkan untuk kedua ruas ya Oke ini jika mutlaknya dikuadratkan itu nanti mutlaknya akan hilang ya menjadi seperti ini Oke, nah nanti berarti kita kuadratkan ini 2 min x kuadrat Ini lebih dari mutlak dari x min 4 kuadrat ya Oke, maka akan menjadi 2 min x kuadrat Kemudian ini lebih dari x min 4 kuadrat Oke, kemudian ini bisa kita pindah ruas Ini menjadi 2 min x kuadrat Kemudian dikurang dengan x min 4 kuadrat Ini lebih dari 0 Nah, kemudian disini kita tahu jika ada a kuadrat dikurang dengan b kuadrat Itu akan sama dengan a plus b dikali dengan a min b Oke, dikali dengan a min b ya Oke, disini untuk a nya berarti adalah 2 min x kemudian untuk b nya itu adalah x min 4 Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini menjadi 2 min x kemudian ditambah dengan x min 4 Nah, kemudian itu dikali dengan disini 2 min x kemudian dikurang dengan x min 4 ya Oke, ini lebih dari 0 Nah, disini min x ditambah x itu habis ya menjadi sisa 2 dikurang 4 itu adalah minus 2 Kemudian dikali dengan 2 dikurang x kemudian dikurang x lagi kemudian minus dikali minus 4 itu menjadi positif 4 ya Oke, ini lebih dari 0 Nah, kemudian ini menjadi minus 2 kemudian dikali dengan minus 2 x ditambah dengan 6 itu lebih dari 0 Oke, sehingga disini ini bisa kita bagi dengan minus 2 ya Kita bagi dengan minus 2 maka ini akan menjadi minus 2 x ditambah 6 Kemudian ini jika dibagi dengan bilangan negatif nanti tandanya akan berubah yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari Berarti ini kurang dari 0 ya karena 0 dibagi minus 2 itu hasilnya adalah tetap 0 Oke, kemudian disini kita cari untuk pembuat 0 nya berarti pembuat 0 nya itu adalah minus 2 x plus 6 ini sama dengan 0 ya Berarti x nya itu adalah minus 6 dibagi minus 2 yaitu adalah 3 Oke, ini adalah pembuat 0 Oke, nah kemudian disini kita buat untuk garis bilangannya ya Oke, ini kita gambar dengan bulatan kosong karena yang diminta itu hanya lebih dari ya tidak ada sama dengannya Oke, ini berarti 3 Nah, kemudian ini jika x nya kurang dari 3 ini misalkan kita ambil angka 0 ya Kita ambil angka 0 kemudian kita masukkan ke sini Nah, nanti kita lihat itu akan menghasilkan bilangan yang negatif atau positif Oke, berarti disini minus 2 kali 0 itu 0 ya ditambah 6 berarti itu adalah 6 Nah, itu adalah positif Kemudian jika x nya lebih dari 3 misalkan kita ambil angka 4 Berarti minus 2 kali 4 itu adalah minus 8 ya Minus 8 tambah 6 itu adalah minus 2 berarti itu adalah negatif Nah, karena yang diminta itu adalah kurang dari 0 Berarti kita ambil yang negatif ya Oke, berarti kita ambil yang disini Sehingga disini untuk penyelesaiannya itu adalah x lebih dari 3 Oke, baik sampai jumpa di pertanyaan berikutnya